Halo guys, welcome back to Dove Editing Tutorial Di kesempatan kali ini, gue bakal kasih tau tutorial Gimana cara menghemat baterai Xiaomi Redmi 5A Karena kebetulan HP gue disini adalah Xiaomi Redmi 5A Jadi banyak cara yang bakal gue kasih tau ke kalian Untuk menghemat baterai Xiaomi kita Yang bisa terbilang sudah boros banget Jadi gimana caranya untuk kita menghemat HP Xiaomi Redmi 5A kita Langsung aja kita masuk ke tutorialnya Untuk cara pertama yang perlu kalian setting adalah pencerahan otomatis Caranya langsung aja kalian masuk ke dalam setelan atau pengaturan HP kalian Kemudian kalian cari yang namanya adalah tampilan Dan di bagian tampilan ini Kalian klik di bagian tingkat kecerahan Di bagian tingkat kecerahan ini Kalian bisa aktifkan kecerahan otomatis Kecerahan layar akan dioptimalkan sesuai dengan cahaya sekitar Tapi jika kalian tidak nyaman dengan kayak gini Kalian jika ingin hemat adalah silahkan gunakan kecerahan Tidak lebih dari setengah Tapi diusahakan di bawah setengah seperti ini Itu untuk cara yang pertama Kita langsung aja lanjut ke cara yang kedua Untuk cara kedua tempatnya tetap ada di pengaturan HP Xiaomi kita Yaitu di setelan Tapi adanya di bagian yang namanya adalah Sistem dan perangkat Di bagian ini yang perlu kalian klik adalah Baterai dan performa Kemudian kalian klik di bagian penghemat baterai seperti ini Kemudian di bagian penghemat baterai seperti ini Silahkan aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan Kalian aktifkan penghemat baterainya Dengan cara kalian klik seperti ini Dan kalian setting menjadi penghemat baterai atau direkomendasiin Kemudian kalian juga bisa tambahin untuk menghemat baterai dengan cara Kalian scroll aja bagian atas kalian hingga muncul seperti ini Kemudian kalian klik di bagian yang kayak gini Dan langsung aja kalian aktifkan yang namanya adalah penghemat baterai Ini untuk secara menyeluruh dan yang tadi secara terkhusus ke aplikasi-aplikasi tertentu Jadi kayak gitu caranya Kita langsung aja lanjut ke cara yang ketiga Cara yang ketiga yang perlu kalian lakukan adalah seperti ini Kalian cukup masuk ke dalam yang namanya adalah pengaturan seperti ini Kemudian kalian klik di bagian yang namanya adalah aplikasi Yaitu di bagian setelan aplikasi ada namanya aplikasi terinstall Selanjutnya di bagian aplikasi terinstall ini Kalian tunggu hingga masuk seperti ini Dan langsung kalian klik di bagian urut persetatus Di bagian urut persetatus kalian tunggu sampai muncul seperti ini Ada yang frekuensi penggunaan Langsung kalian klik Nah ini frekuensi penggunaan aplikasi-aplikasi kalian yang paling banyak kalian sering pakai Di sini bisa kalian cek apakah aplikasi ini punya untuk setelan ke hemat baterai sendiri Karena di whatsapp ada yang namanya adalah penghemat baterai Di sini kalian langsung aktifkan seperti tadi yaitu penghemat baterai rekomendasi Dan untuk aplikasi-aplikasi lain juga bisa langsung kalian lakukan setelan seperti tadi Hingga semua aplikasi yang ada di urut first frekuensi penggunaan sudah kalian setting ke hemat baterai Jadi kayak gitu caranya untuk cara yang ketiga Kita langsung aja lanjut ke cara yang keempat Nah untuk cara keempat adalah cara yang simple Kalian cukup scroll aja ke bagian hingga muncul seperti ini lagi Dan di sini bisa kalian lihat bakal banyak tombol banget kayak gini Pasti dari kalian ada nih tipikal orang yang suka lupa matiin Kayak data seluler sama wifi hidup barengan Bluetooth hidup dan lain-lainnya hidup Kalian langsung aja matikan dan sisain satu yang kebutuhan kalian aja Karena di sini saya menggunakan wifi maka data selulernya saya patiin juga Jadi kayak gitu caranya Dan kemudian di sini kita bisa lanjut ke cara yang kelima Untuk cara kelima kita akan melakukan dan bisa setting kecepatan mati HP kalian bisa lebih dipercepat Caranya langsung aja kalian tetap di pengaturan seperti ini Kemudian langsung aja kalian cari yang namanya adalah kunci layar dan sandi Kemudian di bagian kunci layar ada yang namanya adalah tidur Di sini kalian ubah menjadi yang paling cepat aja yaitu 15 detik Fungsinya adalah jika kalian lupa untuk mematikan HP kalian HP kalian bakal langsung mati otomatis yang membuat penggunaan HP kalian berhenti Jadi kayak gitu cara yang ke enam Kita langsung aja lanjut ke cara yang ke tujuh Untuk cara ke tujuh di sini adalah caranya Kalian bisa hapus widget kalian yang terlalu banyak Kalau kalian lihat di sini di HP saya widgetnya hanya ada jam Dan Google saja Cara untuk menghapusnya kalian cukup tekan aja di bagian widget yang ingin kalian hapus seperti ini Kemudian langsung aja kalian hilangin ke bagian kotak sampah Maka widget kalian akan menghilang Dan untuk tambahinnya kalian cukup tekan aja layar HP kalian hingga muncul seperti ini Dan langsung aja kalian klik widget dan kalian masukin lagi apa yang ingin kalian masukin Di sini kalian bisa pilih-pilih apakah ini sudah pas kebutuhan kalian atau belum Jadi gitu cara yang ke enam Kita langsung aja lanjut ke cara yang ke tujuh Di bagian ke tujuh kita akan matikan animasi Caranya gimana caranya kalian langsung aja masuk ke dalam setelan atau pengaturan HP kalian seperti ini Dan untuk kalian yang belum aktifkan opsi pengembang Kalian cukup aktifkan dengan cara masuk ke tentang ponsel seperti ini Kemudian kalian klik di bagian versi MIUI hingga muncul yang namanya adalah Tidak perlu Anda sudah menjadi pengembang Kemudian langsung aja kalian masuk ke dalam setelan atau pengaturan HP kalian seperti ini Dan langsung aja kalian klik di bagian opsi pengembang dan langsung kalian aktifkan opsi pengembang seperti ini Dan di bagian ini kalian cari yang namanya adalah skala animasi cendela Nah di bagian skala animasi cendela, skala animasi transisi, dan skala durasi animator ke 0,5 Atau juga bisa kalian matikan Dengan cara kalian klik skala animasi dan kemudian kalian klik 0,5 Atau kalian juga bisa klik di bagian animasi mati Dan kalian juga bisa klik di bagian 0,5 lagi Jadi itu cara yang ketujuh Dan kita langsung aja ke cara yang kedelapan atau yang terakhir Cara yang terakhir adalah kalian harus update sistem kalian Caranya gimana untuk update sistem Caranya cukup kalian masuk ke dalam tentang ponsel Dan langsung kalian klik pembaruan sistem Di sini yang perlu kalian siapkan adalah penyimpanan yang cukup dan internet yang banyak Jadi disaranin untuk menggunakan wifi ya Dan setelah udah kalian pastikan seperti itu Langsung aja kalian klik perbarui Jadi kayak gitu caranya untuk menghemat baterai hp xiaomi redmi 5a Banyak banget bukan yang bisa kalian lakuin untuk hp kita yang udah berhidup-hidup selama hampir 7 tahun ini Dan tetap awet digunakan Jadi kayak gitu caranya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk kalian klik like, komen, dan subscribe Dan yang paling penting adalah share video ini ke teman-teman kalian yang menggunakan hp xiaomi Ataupun terkhusus xiaomi redmi 5a Karena untuk pengguna xiaomi juga tetap bisa menggunakan cara ini Karena kalau kalian nge-tunein setiap pengaturan xiaomi itu tetap sama aja Walaupun versinya beda-beda Jadi kayak gitu aja video dari saya Saya Davo Perimananda Seperti biasa Goodbye Bye